Mirsa warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, berhasil menyulap area sawah dan sungai di desainya menjadi objek wisata yang sangat menarik. Objek wisata yang menawarkan pemandangan hamparan hijaunya sawah ini dipadati ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Berbeda dengan objek wisata yang ada di kota besar, objek wisata yang dibuat dan dikelola secara sederhana oleh warga Desa Betet, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini, ternyata justru diburu warga lantaran memiliki daya tarik tersendiri. Di antaranya adalah suasana khas pedesaan yang alami, lengkap dengan sungai dan hamparan sawah yang menghijau. Meski fasilitas yang digunakan sangat sederhana, namun kondisi ini ternyata justru mencuri perhatian para wisatawan yang sudah bosan dengan wahana wisata modern. Salah satunya adalah menyusuri sungai dengan menggunakan perahu wisata ini. Hanya dengan tiket 3.000 rupiah, wisatawan dapat berkeliling menikmati suasana alam desa di tengah hamparan sawah yang hijau. Orangannya itu rame, pendatang rame, walaupun kelihatannya itu wisatanya cukup sederhana lah kalau dibandingkan yang di kota. Di ikutnya itu sederhana tapi menarik para pendatang untuk menikmati wisata. Ide wisata desa susur sungai ini muncul setelah warga melihat ada potensi menarik di area sawah mereka dan karena banyak warga yang menganggur selama pandemi. Ini sangat membantu mas dari pihak pengelolaannya juga. Dari awal tidak punya pekerjaan, sekarang bisa aktivitas di sini. Yang lapa-lapa itu ya dulunya tidak bisa jualan atau berdagang, ada yang berdagang di luar. Tapi sekarang Alhamdulillah semua aktivitas di sini, ya kalau dilihat dari hasil ya Alhamdulillah sudah mumpuni lah mas. Sayangnya meski berada di lingkungan pedesaan yang sejuk dan jauh dari polusi, masih ada saja pengunjung yang tidak menggunakan masker. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.